perbandingannya adalah 1 banding 10 atau 1 banding 15 ya sahabat tani dalam arti menggunakan POJ tersebut adalah 1 liter menggunakan air biasa adalah 15 liter ya sahabat tani ya dengan sistem dikocorkan saya garis bawahi lagi sistem pengocoran ya sahabat tani diaplikasikan yaitu untuk tanaman sepertinya tomat, cabai, terong, kacang, panjang ya sahabat tani untuk timun itu pengaplikasiannya yaitu satu batangnya dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani ku semua dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ketemu lagi di channel saya channel yang membahas seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya oke di kesempatan video kali ini yaitu saya akan memberikan sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat semua jenis tanaman yang mana bapak-bapak ibu-ibu ada tanaman yang lama tidak berbunga dan tidak berbuah boleh menggunakan racikan-racikan yang saya akan buat nanti ya sahabat tani karena racikan ini untuk semua ribuan jenis tanaman yang mana disitu untuk melebatkan dan juga bisa memaksa semua jenis tanaman yang lama tidak berbuah seperti hanya mandul ya sahabat tani dan juga apabila ada tanaman yang masih kecil bisa dipaksa untuk cepat berbunga dan berbuah lebat ya sahabat tani ya oke sahabat tani sebelum menyimak video yang lebih lanjut seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya aktifkan notifikasi loncengnya benda selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang dan teman-teman yang selalu setia dan mensupport di channel saya saya selalu doakan semoga berlipat ganda tersingginya dan diberi kesihatan atas semua keluarganya amin ya rabbal alamin oke sahabat tani tidak usah berpanjang lebar mari kita menyimak apa saja bahan-bahannya yaitu untuk menyerempakan pembungaan dan pembuahan dari bahan dari sekeliling kita ya sahabat tani disini saya sudah siapkan yaitu peralatannya ya disini nanti saya butuhkan topas untuk menyampurnya dari bahan-bahan tersebut ya dan kedua disini saya menggunakan yaitu tadi air sumur 1 liter setengah dan juga disini saya menggunakan yaitu dari telur ayam kampung ya sahabat tani ya alhamdulillah tadi dapat rezeki dari gudang saya melihat ayam saya bertelur saya ambil 2 sahabat tani selain unik untuk kesihatan bagi kita ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman ya sahabat tani ya karena dalam kandungan unsur harinya sangat-sangat tinggi buat tanaman nah dan bahan selanjutnya disini saya menggunakan sasa boleh menggunakan sasa atau hajinomoto atau merk apa saja yang penting adalah mijin atau sasa ya sahabat tani ini juga manfaatnya adalah untuk perangsa pembungaan dan pembuahan dan bahan selanjutnya ya sahabat tani disini saya menggunakan yaitu garam garam dapur untuk bumbu masak ya sahabat tani ya boleh menggunakan garam merk apa saja yang penting garam ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Oke sahabat tani langsung saja untuk meratiknya dari bahan-bahan tersebut ya disini kita masukkan semua cangkangnya ini ya sahabat tani kita remas-remas langsung masukkan semua barangnya ya ini juga sangat bagus unsur haranya daripada cangkang telur tersebut kita masukkan saja dan selanjutnya disini saya menggunakan sasa ya sahabat tani ini juga sangat bagus saya disini cukup menggunakan yaitu satu sendok sasa nah kita masukkan dan selanjutnya disini saya menggunakan garamnya dua sendok ya sahabat tani ya nah dua sendok lalu dikasih air untuk melarutkan bahan dari bahan-bahan tersebut diaduk-aduk terus sampai merata ya sahabat tani ya biar larut dari bahan-bahan tersebut sampai benar-benar menyatu dengan air nah oke sahabat tani sudah larut semua ya tadi bahan-bahan tersebut yaitu garam dengan micin dan telurnya dengan lebihnya macam ini lalu dimasukkan ke dalam air satu liter setengah ya sahabat tani ya untuk lebih mudah untuk mengaplikasikan ke tanaman terlebih dahulu dimasukkan nah oke sahabat tani inilah pembuatan yaitu pupuk perangsang pembungaan dan pembuahan boleh diaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani ya yaitu dipermentasi satu minggu terlebih dahulu sampai warna kuning ini memerah ya sahabat tani ya kasis dengan membuat yaitu PSB ya sahabat tani ya dan kalau paginya yaitu dibuka macam ini dan diaplikasikan dengan secara pengocoran rutin satu minggu sekali dan dalam dosisnya kita memakai yaitu air tawarnya 5 liter ya sahabat tani boleh memakai air ini POC dan boleh memakai POC ini ya sahabat tani yaitu dikasih 500 mili atau 1 gelas ya sahabat tani ya dan diaplikasikan satu minggu sekali dengan cara pengocoran yaitu di dekatnya batang tersebut oke sahabat tani semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecualian yang bisa berbagi dan disini saya bukan berniat menggurui mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman capek walaupun untuk dalam balik atau skala rumahan dan ini POC boleh diaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton